Oke guys, balik lagi bersama gue racung Kali ini gue akan kembali mereaction trailer film Hidayah Yang akan tayang pada 12 Januari nanti tahun 2023 Anjay, di awal tahun 2023 didominasi oleh film horror Semua horror, hajir Setiap minggu ada rilis film horror di bioskop Lalu kalian-kalian ini mau nonton yang mana ya Terserah gimana selera kalian Kalau gue sih menantikan ya hampir semuanya ya film Gue menaruh banyak ekspetasi ya Di awal tahun 2023 Dengan banyaknya film horror yang Kayaknya menjanjikan kemarin sempat ada bayi ajaib Terus ada Oke, kita langsung aja sikat Nonton trailernya Ini agak nostalgia ya Hidayah gitu Rata-rata film horror Indonesia Tipical, tipicalnya itu Poek, gelap gitu Akhir Fix Hidup mati seseorang Kuburan, oke Bukan salah kamu Bukan salah Pasti Ada sesuatu Kodrat, jangan-jangan ini kayak kodrat ya Apa maksud kamu datang kesini Nolong ratna Bismillahirrahmanirrahim Ini Bilatu Aduh Kayak-ayak Kayak film Alih itu Yang Malaysia Yang rugiah-rugiah gitu Munafik-munafik Ya Hukular Hampir sama kayak Munafik ya Kayak kodrat Apa memang tipikal-tipikal film horror Hmm Montitiwa Ya Bukit I Merinding Anjir Ini Ada yang kurang Menurut gue Harusnya ada Ya Menurut gue ada yang kurang Harusnya itu ada Bexon Hidayah yang Memoribah banget gitu Kurang sih menurut gue Kurang nostalgia Jadinya Terus Gue Melihat Ciri khas Monti ya tadi Saudaranya Monti Montitiwa itu Tipikal-tipikal Apa ya Pocong sugus Akhir Selalu menampilkan Pocong sugus Tipikal-tipikalnya itu Bilatung Ya Berhubung ini Yang garap Monti Gue menaruh Ekspetasi tinggi sih Dari segi Trailer Cukup menarik Packagingnya Tapi ya Masih kalah sama yang kemarin Itu apa Yang Timo ya Tapi Gue kasih rate Dari Dari Satu per sepuluh Tujuh lah Ratingnya Dari segi trailer Untuk Keseluruhan Gremnya Saya tidak tahu Akan Bagus Atau enggak Tapi ya Untuk Ceritanya sih Cerita-cerita Tipikal Horor Indonesia Rata-rata Ada setan Terus Ustadz Rukiah Gimana gitu Belum ada Yang Apa ya Warna baru lagi Cerita baru Ide baru Ide cerita yang Fresh lah Masih Berkutat Ide cerita yang Itu-itu aja Menurut gue Anjir Ya Apa ya Jadinya Ya Gue berharap Film ini Bagus Gue menurut Espektasi tinggi Karena Ya Balik lagi Tadi yang Garap Monty ya Gue Tetap Menurut Espektasi tinggi Dan Bayang untuk Ditonton Menurut gue Dan semoga Nanti di filmnya Ada Bateson legendnya Itu Hidayah Anjir Itu yang harus ada Menurut gue Kalau Batesonnya itu Gak ada Udah sih Menurut gue Ini film Fail banget Dan gue akan Ngasih rating Filmnya Lebih celek Dari Rating Trailernya Mungkin Karena Kekecewaan Gue Ya mungkin Itu aja ya Reaction Dari gue Semoga Bisa Membantu Semoga Bermanfaat Bagi Anda Anda Selamat Siang Selamat Sore Selamat Malam Selamat Berjumpa Di bioskop Jika Anda Beruntung Beri tepuk tangan Beri tepuk tangan Terima kasih.